Bersama Anda, Frans Codon Asiano mengawali kompasi yang saudara. Dalam waktu enam hari terakhir, sejumlah kampus mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo, termasuk sinyal dari keberpihakan Jokowi terhadap salah satu kontestan Pilpres 2024. Namun, Presiden Jokowi juga menunjukkan ataupun juga menilai kritik sebagai hak demokrasi. Forum Keluarga Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB pada sabtu kemarin mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo yang menyimpang dari praktik demokrasi. Praktik ini berpotensi mengancam persatuan bangsa. Pemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus kembalikan pada semangat sila keempat Pancasila. Sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu, kelompok, dan penguasa. Pemimpin nasional harus menyunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat keseluruhan. Di hari yang sama juga Ikatan Alumni Universitas Islam Malang dan Guru Besar Universitas Pajajaran juga menyerukan agar Presiden Jokowi sadar diri karena dinilai telah mencederai demokrasi. Ngedek Sacekna, Nila Saplasna, konsistensi ucapan dan perbuatan menjunjung kejujuran dan kearifan. Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Prof. Presiden Joko Widodo. Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etika lainnya adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia. Presiden harus sadar diri, situasi demokrasi di Indonesia kian harip kian memperhatikan. Pergeratan demokrasi dalam wujud pemilihan umum, Presiden tidak berbanyak panggung saniwala yang mempertahankan arogansi Presiden. Pemilihan umum yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan di reka asas sedikian rupa untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Dalam enam hari berturut-turut, sudah sekitar 10 perguruan tinggi ternama dari berbagai provinsi dan kota yang prihatin dengan kegiatan Presiden Jokowi yang memberikan sinyal keberpihakan dalam Pilpres 2024. Termasuk diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan Universitas Islam Indonesia. Menanggapi suara kalangan kampus, Presiden Jokowi santai saja. Kata Jokowi, kritik adalah hak setiap pihak dalam berdemokrasi. Ya, itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan menilai sifitas akademika bisa menilai sendiri bagaimana seorang kepala negara memposisikan dirinya menuju pemilu. Ya, rakyat yang menilai bagaimana seorang kepala negara itu harus memposisikan dirinya menjelang pemilu kesta demokrasi. Ya, silakan rakyat menilai, silakan rakyat menyuaratkan apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Presiden itu memang seperti yang diharapkan rakyat. Tidak. Saat ini, ada tiga kontestan pemilihan Presiden 2024, yakni Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang memperbutkan suara pemilih di 14 Februari 2024. Bila belum ada yang suaranya mencapai minima 50% plus satu, maka Pilpres Putaran Kedua digelar pada Juni 2024. Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.